Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya Allah dan berikanlah kami kesempatan Bisa membuat pesan kretah vidul quran cinta rasulullah ini ya Allah sampai di hari kiamat kelam Dan jadikanlah orang-orang yang nanti menjadi pemimpin di tahfidul quran Andalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim Dan jadikanlah anak cucu kami nanti bersama-sama orang-orang yang hafal quran Mendapatkan hidul quran cinta rasulullah Kalau ini bisa orang-orang mungkin jutaan orang bisa belajar menghafal al-quran di tempat pesantai tahfidul quran Dan saya ingin juga bahwa orang-orang yang menghafal al-quran nanti bisa istiqomah sampai Allah mengambil kita semuanya Kenapa begitu? Kami sama seperti adik-adik juga bahwa Sama setiap sholat Masa lo mengusahakan Minimal kalau bisa kita bisa istiqomah Kalau Allah buatan banyak seperti jenengah Kalau saya paling baca al-quran paling 50 ayat Kalau ayatnya banyak-banyak Tapi kalau pas kedapat ayat pendek Ambas awan 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 mungkin bisa lebih banyak Kalau suratnya waktu ini mulai-mulai sampai sekarang ya bisa banyak Tapi kayak Al-Baqarah Bisa surat Al-Ma'idah Surat Al-Ibrog yang panjang-panjang Surat Al-Ma'idah bisa panjang Minimal 50 Kenapa begitu? Untuk menjaga istiqomah Istiqomah kata Allah siapakah orang-orang yang menjadi ahlullah itu Orang-orang yang menjadi ahlullah adalah orang-orang yang bisa istiqomah membaca Al-Quran Orang-orang yang bisa membaca Al-Quran itu Nanti mendapatkan tempat yang sangat mulia Bahkan syurga pun mengangami dia Syurga pun kehangatkan orang-orang yang selalu istiqam membaca Al-Quran Ini adalah tempat hati-hati untuk belajar menghafal Al-Quran Nanti begitu sudah hafal Al-Quran Kemudian hidup di masyarakat Nanti yang dihadapi adalah ke bagaimana ke istiqamahannya Kalau sekarang masih belajar Al-Quran mungkin lebih mudah karena bersama-sama Tapi nanti begitu selesai dari menghafal Al-Quran hidup di masyarakat Sudah nikah, punya anak Nah itu tantangannya disitu masih bisa istiqamah Sama ketika seseorang yang mempunyai istiqamah Maka Allah pun akan melindungkannya Sama juga ketika seseorang yang punya ke istiqamah Mereka adalah membaca Sunnah Orang yang satu kali membaca sholawat Maka Allah membalas dengan sepuluh kebaikan Kalau orang membaca sholawat sepuluh Maka akan dibalas dengan serius ratus kebaikan Kalau orang membaca sepuluh ratus sholawat Maka akan dibalas dengan seribu kebaikan Kalau orang membaca seribu sholawat Maka mereka diharapkan jasa untuk masuk neraka Ini adalah orang-orang yang istiqamah Orang-orang istiqamah selalu mendapatkan tempat yang sangat mulia Di sisi Allah Apa makna dan arti sesungguhnya Satu kali sholawat dibalas dengan sepuluh kali Itu maksudnya adalah Seseorang yang telah melakukan kebaikan Maka Allah pun akan membaca jauh lebih cepat Menjadi sepuluh kali Saya ingin bahwa nanti kita akan share Kita akan menyampaikan kita Bagaimana caranya untuk mencintai Allah Dan bagaimana caranya kita untuk mencintai Rasulullah Orang-orang yang mencintai Allah Orang-orang yang mencintai Rasulullah Itu dijadikan tempat yang sangat mulia Oleh Allah SWT Makanya kalau bisa ada Nanti kalau sekarang masih menghafal Al-Quran Nanti kalau sudah selesai Kebiasakanlah kita untuk selalu membaca sholawat Sholawat yang pendek Misalnya Kalau dalam sholawat tadi dijelaskan bahwa Itu artinya adalah Siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah Kekasihku Maka Berkata ke tempat-tempat Begitu juga anda Membaca sholawat Dengan bentuk penggurum mata Apa sih yang dimaksud dengan penggurum mata itu Ini yang harus kita kupas Mulai pertama Mulai malam ini mungkin saya akan mencoba Malam ini saya akan mencoba Untuk membuat Apa namanya Menceritakan dan bagaimana cara Untuk mencintai Rasulullah Dan bagaimana cara cerita Untuk mencintai keluarga Rasulullah Insya Allah malam ini Saya akan menyampaikan tentang Ibu Zidhi Hadidjan Kalau kita tahu tentang Ibu Zidhi Hadidjan Kalau kita tahu tentang Ali Kita tahu tentang Fatima Kita tahu tentang Hasan Kita tahu tentang Khuset Maka kita semakin menjadi cintanya Kepada Rasulullah Akan semakin besar Kenapa? Karena orang-orang yang Orang ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa Contohnya misalnya Ketika lahirnya Putri Rasulullah Fatima Itu juga sangat luar biasa Ketika Fatima muah lahir Kemudian dengan diri Ibu Zidhi Hadidjan Itu didatangi empat bidadari yang sangat lain Empat bidadari itu adalah orang-orang yang menjadi ahli syurga Manusia-manusia terbaik Wanita-wanita terbaik Di sisi Allah Ketika Fatima mulai Dan bahkan dikandungan pun Rasulullah sudah mengasih tahu kepada Ibu Khadija Maka ketika Apa namanya Ibu Khadija Itu setiap malam Karena beliau selalu sendirian Kalau bahasa orang Jawa Melus-melus peruknya Dan sambil ngobrol Ayah anakku Semoga Kau selalu dirah mati Allah Dan lain sebagainya Maka kemudian tahu obrolan ini Fatima ngobrol Apa namanya Ibu Khadija ngobrol dengan Fatima Ketika masih dikandungannya Maka Rasulullah mendengarkan obrolannya tersebut Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Khadija Wahai istriku Aku barusan diberitahu oleh malaikat Bahwa anak yang dikandungan Nanti adalah mutri Nanti adalah mutri anak Maka setelah diberitahu ini oleh malaikat Oleh malaikat Jibril Maka Rasulullah pun menyampaikan kepada Sibi Khadija Maka begitu melahir ketika Melahir sama ketika Ibu Khadija Memelahirkan Sibi Fatima Maka ada empat bidadari yang telah mendampinginya Yang pertama adalah Ada di kepalanya Ibu Khadija Adalah Sibisara Siapa kasih Sibisara itu Sibisara adalah istrinya Nabi Ibrahim Bahkan di dalam riwayat Sibisara ini adalah Orang yang paling cantik di dunia Pada zaman itu adalah Sibisara Ibu Sibisara itu malam sudah tercantik Kenapa sehingga kenapa Yusuf Menjadikan anak yang paling anak Karena mereka masih keturunan dari Ibu Sibisara Bahkan ada ketika Raja Mesir Melihat Sibisara Sibisara itu gak tau Sibisara itu gak tau Kalau itu adalah istrinya Nabi Ibrahim Maka ketika berjalan ke situ Begitu melihat cara Langsung si Raja ini Pinzan dan setruk Sakit cantik Setruk langsung Begitu setruk kemudian Nabi Ibrahim ditahan oleh Raja ini Ditahan Nabi Ibrahim tidak bercerita Kalau Sarah adalah istrinya Nabi Ibrahim Begitu kemudian Akhirnya lama-kelamaan Dan tau kemudian Raja ini malu dan dia menyampaikan Wahai Ibrahim Tolong semburkan aku Sakit cantiknya Ibu Sarah Sampai melihat pun jadi setruk Bisa dibayangkan gimana cantiknya Nabi Ibrahim sampai setruk gitu kan Berarti sakit luar biasanya Oh menjadikannya Maka itu ada di kepalanya Maka Ibu Khatija tidak mengenalkan Siap-tiap dia kenal siapa itu Sarah Tidak tau Kemudian Ibu Siti Sarah Sarah ini mengenalkan Kepada Siti Khatija Wahai Khatija Janganlah engkau khawatir Bawahnya disini semua Berkataan ada di syurga semuanya Maka dikenalkanlah sisi kanan Sisi kiri dan yang ada dekakinya Maka memperkenalkan ini adalah Maria Ibu dari Nabi Isa Mereka ahli syurga Wanita yang dicintai oleh Allah Dan bahkan mereka kalau laki-laki Mungkin hampir dikatakan bisa serupa dengan Nabi Tapi karena perempuan Maka tidak bisa ditunan Kemudian yang samping lagi dikenalkan Ini adalah Asya Yaitu istrinya Kafir Mereka adalah ahli syurga Yang mereka adalah mereka menemil Dan begitu sampai sangat ahli syurga Dan yang ketiga mereka adalah siapa? Mereka adalah dikenalkan bahwa dia adalah ibu Allah Orang-orang yang ahli syurga Orang-orang bidang dari ini Menemani ketika Fatimah akan lahir ke dunia Maka lahirlah Fatimah itu Fatimah kecil Kemudian terlahir Begitu terlahir Maka Fatimah ini bisa berbicara Dan Fatimah langsung mengatakan bahwa Dia mengatakan ketika masih kecil Begitu melahir ke dunia Maka Fatimah pun langsung menyampaikan Kepada orang-orang yang ada Apakah di syurga ini? Apa yang dikatakannya? Aku adalah Fatimah putri Rasulullah Dan aku akan menyembah Allah Dan suamiku nanti adalah Sudah disebutkan Adalah Ali bin Antul Mereka sudah menyampaikan Bistur betapa luar biasa Ketika Allah memberikan kelebihan Bagi seorang bayi Makanya dikatakan di dalam kanan disana Lahirnya Fatimah Adalah begitu cahaya Yang penuh keperlap Cahaya ketika mengelilingi Fatimah itu Kemudian apa? Dimandikannya Fatimah ini Diambilkan air dari Telaga Al-Kautan Diambillah untuk mencucikannya Fatimah ini Diambillah dari Telaga Kausan Taukah Anda? Taukah Kausan? Telaga Kausan itu nanti Ketika orang-orang di alam masyarakat Ketika orang-orang sudah kecapean Ketika orang-orang haus Begitu diberikan oleh air Telaga Al-Kautan Satu kali minum Mereka tidak akan pernah haus Sampai nanti Sekali Tapi ngambil dari tangannya Rasulullah S.A.W Kini ada orang-orang yang Sangat luar biasa Fatimah dilahirkan Dengan penuh rahmat Kecil pun sudah bisa berbicara Mengatakan bahwa Aku akan bantu kepada Allah Dan aku adalah Putri Rasulullah S.A.W Jadi yang bisa ngomong Tidak ada Nabi Nabi Isa Fatimah pun sama Kenapa? Karena Fatimah ini adalah orang yang Sangat istimewa di mata Allah S.A.W Begitu juga kepada Ibu S.A.W Ibu Khatija ini adalah Sangat luar biasa Sangat luar biasa Maka ketika Ibu Khatija ini Menyampaikan kepada Rasulullah Ketika kemudian Berduduk Kemudian Bulas-bulas-bulasnya Begitu Maka Rasulullah Langsung menyampaikan Kepada Ibu Khatija Begitu juga ketika Ibu Khatija Meninggal Mereka memanggil Fatimah Wahai Fatimah Anakku Rasanya aku Sedangkan kembali Kepada Allah Aku akan meninggal Wahai Anakku Fatimah Maka mintakanlah Surban dari Rasulullah Yang biasa Rasulullah Untuk menerima Wahyu dari Allah Selalu menggunakan Surban itu Tolong Wahai Putriku Fatimah Mintakanlah Surga itu Dari Rasulullah Karena aku takut Nanti di alam kubur Aku takut dengan Siksanya Allah Subhanahu Janji Allah Kalau orang yang takut Dengan siksanya Allah Orang yang takut Dengan nerakanya Allah Orang yang takut Dengan azabnya Allah Maka Allah pun Memaafkannya Orang tersebut Maka akhirnya Kemudian Kemudian Menyampaikan Dan berarti Menyampaikan Kepada Ya Rasulullah Tadi aku Tadi Ibu Menyampaikan Kepada aku Aku dimintakan Untuk memintakan Surbanmu Ketika aku telah Menerima Wahyu dari Allah Maka kemudian Kemudian Apa namanya Ibu Khadija Tidur di bangun Rasulullah S.A.W Maka Rasulullah Pun berdialog Dengan Dengan Ibu Khadija Kemudian Setelah itu Ibu Khadija Meninggal di bangun Rasulullah S.A.W Maka kemudian Apa yang terjadi Maka Malika Jibril Datang kepada Nabi Muhammad S.A.W Dan menyampaikan Kepada Ya Rasulullah Bahwa aku telah Diutus oleh Allah Untuk menyampaikan Kain kafan ini Untuk nanti Membukus Orang-orang Yang telah Kucintai Ini ada Lima kain kafan Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah Menanyakan Wahai Malika Jibril Kain kafan itu Untuk siapa saja Maka disampaikan Oleh Malika Jibril Kain kafan yang pertama Ini adalah Untuk suamimu Siti Hatija Itu Untuk istri Siti Hatija Kemudian Yang kedua Untuk siapa Ya Malika Jibril Untuk Ya Rasulullah Kemudian Yang ketiga Siapa Ya Rasulullah Maka disampaikan Untuk Fatiman Kemudian Yang keempat Siapa Ya Rasulullah Untuk Ali Kemudian Yang saat itu Siapa Ya Rasulullah Maka untuk Hasan Kenapa Husein tidak Ya Malika Jibril Ya Husein Nanti meninggal Di bidan Dan tidak Berkat dibunuh Dan tidak perlu Dikafan lagi Nah Kemudian Dalam perjalanan ini Kemudian Rasulullah Langsung mengingatkan Ya Fatiman Ya Khadija Kenapa Aku hanya meminta Suruh Baiku Maka ketika Berbicara Ketika Masjidup Langsung Rasulullah Ikan kepada Perkataannya Ibu Khadija Ketika duduk Duduk Kemudian Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Setelah Berda'wah Kemudian Mereka Cabe Dan langsung Menuju Ke banguannya Ibu Khadija Ibu Khadija Ibu Khadija Ibu Khadija Ini adalah manusia Terbaik Dan bahkan Rasulullah Menyampaikan Aku tidak akan Pernah bisa Mendapatkan Wanda yang Sebaik Engkau Wai Khadija Engkau adalah Cintaku Engkau adalah Mukiaraku Dan aku tidak Pernah mendapatkan Orang sebaik Engkau Ya Khadija Maka ketika Langsung Ketika itu Ketika Ngobrol Ingat Ketika Rasulullah Selesai Berda'wah Kemudian Tiduran Di bahan Ibu Khadija Dan kira-kira Dilus-lus Mungkin Lampunnya Kemudian Rasulullah Menanyakan Begini Ya Rasulullah Maafkan Aku Aku tidak Bisa menjadi Istrimu Yang baik Kemudian Ditanyakan Wahai Khadija Apakah Aku telah Menyesal Menjadi Istriku Engkau Ya Rasulullah Aku Telah Memaku Adalah Dari Keturunan Bangsawan Tetapi Bangsawanku Telah Kutinggalkan Dan Aku Serahkan Kebangsawananku Untuk Mencintai Allah Dan Mencintai Aku Tinggalkan Kebangsawananku Karena Aku Lebih Memilih Mencintai Allah Dan Mencintai Rasulullah Ketika Aku Mempunyai Harta Kekayaan Yang Seperti Tiga Di Mekah Maka Aku Akan Serahkan Kekayaan Aku Mencintai Allah Dan Aku Mencintai Rasulullah Ketika Aku Mempunyai Segala Semuatu Yang Saya Punya Ini Maka Aku Akan Mencintai Allah Dan Mencintai Rasulullah Dan Semuanya Yang Aku Punya Sudah Aku Berikan Untuk Rasulullah Untuk Allah Dan Untuk Rasulullah Karena Aku Benar Mencintai Allah Dalam Benar Mencintai Rasulullah Bukhati Jangan Menyampaikan Seperti Itu Kemudian Dalam Memperoleh Menyampaikan Ya Rasulullah Aku Telah Bersedih Aku Menangis Ini Bukan Karena Aku Tidak Mau Dan Aku Tidak Bersyukur Tetapi Aku Tidak Bersyukur Dan Kau Sudah Tidak Punya Apa Apapun Tetap Kau Berdakwa Tetap Kau Mengajak Manusia Untuk Dijalan Allah Tetap Mengajak Manusia Untuk Menyebah Allah Dan Lain Sebagainya Maka Bukhati Menyampaikan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Hartaku Kali Ini Sudah Habis Kebangsawan Aku Sudah Habis Semua Apa Yang Aku Miliki Aku Berdakwa Kau Berdakwankan Aku Mencintai Allah Dan Aku Telah Mencintai Semuanya Telah Habis Dan Aku Telah Menukarkan Aku Telah Mencintai Allah Dan Telah Mencintai Ya Rasulullah Kemudian Bukhati Menyampaikan Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kalau Aku Masih Berdakwah Dan Engkau Tidak Mempunyai Apapun Nanti Ketika Aku Meninggal Ya Rasulullah Kalau Engkau Pengen Mendakwakan Dan Engkau Pengen Menyeberangi Sungai Untuk Menisyarkan Agama Islam Untuk Mengajak Orang Mencintai Allah Untuk Mengajak Orang Mencintai Allah Untuk Mengajak Orang Berpikir Kepada Allah Kalau Engkau Tidak Punya Uang Ya Rasulullah Kalau Tidak Ada Harta Yang Kau Miliki Ya Rasulullah Maka Galilah Tulang Penulanku Untuk Menjadi Kau Lewati Sebagai Cepatan Itu Kata Bukhati Kalau Ya Rasulullah Kalau Engkau Tidak Punya Uang Tidak Punya Apa Ya Rasulullah Maka Bunkarlah Kira-kira Maka Bunkarlah Kuburan Ambil Tulang Tulang Kuburan Menyeberang Dalam Berdakwah Kedap Para Hamba Hamba Allah Segitu Besar Cintanya Mereka Sangat Besar Sehingga Tidak 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 Mustahil Kalau Kihaji Meimun Zuber Pengen Dimangkamkan Dekat Ibu Khatija Kenapa Ibu Khatija Ini Begitu Mereka Dipang Noloh Maka Tempat Langsung Syurga Ketika Ibu Khatija Mau Diambil Nyawanya Oleh Malaikah Mizra Maka Rasulullah Menyampaikan Ya Khatija Hay Istriku Sesungguhnya Allah Telah Menunggu Coba Kita bisa Bayangkan Allah Telah Menunggu Allah Telah Mencintainya Kenapa Karena Khatija Begitu Mencintai Allah Yang Sangat Besar Sehingga Begitu Belum Kembali Kepada Allah Maka Allah Kepada Mencintainya Sampai Sebesar Inilah Ibu Khatija Perjuangannya Kalau Bahkan Ketika Hartanya Ketuk Seper Dua Pertiga Dua Pertiga Kekayaannya Di Mekah Dihabiskan Untuk Berdawah Rasulullah Berdawah Sangat Luar Luar Biasa Tidak Berdiri Dengan Dengan Dantan Pokoknya Demi Untuk Mencintai Allah Maka Mereka Langsung Dilakukan Seperti Maka Itulah Muka Tijah Akhirnya Menjadi Surat Ahli Syurga Di Antara Empat Orang Yang Lain Kenapa Kita Perlu Mengenal Seperti Untuk Mencintai Keluarga Rasulullah Kalau Kita Bisa Mencintai Keluarga Rasulullah Makanya Di Dalam Doanya Ketika Ketika Saya Pernah Saya Pernah Ketemu Dengan Seorang Guru Seorang Syekh Dari Mandina Kemudian Saya Bila Syekh Tolong Saya Membaca Shulah Maka Syekh Mengatakan Baca Shulah Wajah Membaca Maka Ikutkan Keluarga Rasulullah Allah Masalli Allah Berikanlah Keselamatan Maka Kita Setiap Membiasakan Membaca Shulah Maka Allah Maka Menyenangi Orang Yang Membaca Shulah Sedikit Gak Apa Tapi Nanti Istiqam Makan Untuk Membaca Shulah Wajah Karena Oleh Membaca Shulah Maka Allah Makan Bermikkan Rahman Yang Besar Harus Kita Untuk Zaman Seperti Adik Keistikoman Inilah Yang Khusus Kita Jaga Kadang-kadang Saya Mohon Maaf Sama Andik Kadang-kadang Saya Selesai Ngaji Kemudian Saya Mencoba Untuk Istiqam Dalam Membiri Karena Kita Saya Selalu Berusaha Selalu Ikhtiar Saya Berbaginya Harapannya Kita Sama-sama Mudah-mudahan Nanti Bisa Istiqam Untuk Masuk Setiap Sholat Kita Masuk Kamar Kita Usahakan Setiap Bisa Baca 1000 Sholat Kemudian Nanti Duhur Kita Usahakan Bisa Baca 1000 Lagi Azar Bisa Baca 1000 Lagi Tetapi Waktu Yang Paling Panjang Antara Subuh Dengan Duhur Itulah Waktu Yang Banyak Baca Subah Nanti Ketika Duhur Waktunya Pendek Maka Kita Sudah Mempunyi Sholat Bisa Akan Lebih Banyak Kenapa Ini Untuk Menjaga Istiqam Untuk Cara Mencintai Rasulullah Sallallahu 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 Demikian Ada Sedikit Saja Mungkin Nanti Berikutnya Saya akan Menjelaskan Tentang Keluarga Rasulullah Sallallahu 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 Sampai Saya Pernah Bila Bila Dikah Bahwa Ali Itu Dikahkan Oleh Dikahkan Allah Dengan Fatimah Itu Adalah Dilani Bahkan Sebelum Rasulullah Menikahkan Ali Itu Allah Sudah Menikahkan Terlebih Dahulu Ini adalah Orang-orang Yang luar biasa Orang-orang Yang menjadi Kekasihnya Allah Makanya Kita Juga Harus Tahu Tentang Keluarga Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yang mereka Adalah Ali Al-Syurga Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh